Kulit Pisang Kami memulai usaha di awal tahun 2019 setelah melalui banyak sekali riset untuk mengetahui apakah kulit pisang itu berbahaya atau tidak. Dan setelah dicek laboratorium, setelah mendapatkan izin dari Departemen Kesehatan, kami mulai memasarkan putih secara luas. Untuk pemasarannya, kami menggunakan media sosial untuk menjangkau konsumen kami di luar kota. Kami berproduksi di Geria Asri, Blok J1, No. 7, Kecamatan Cicere, Kabupaten Purwakarta. Proses Awal Pembuatan Kulitis Pemilihan kulit yang sesuai kriteria produksi, yaitu kulit dalam keadaan kering dan tidak basah, kemudian kulit yang telah dipisahkan dari kayunya. Pecucian kulit pisang hingga benar-benar bersih, kemudian pengolahan kulit pisang dengan cara direbus dengan rempah-rempah pilih. Lalu, hasil rebusan dijemur dan diiris-iris tipis. Setelah diiris-iris, sesuai SOP kami, lalu kembali dijemur hingga benar-benar kering 2 atau sampai 3 hari. Kemudian, baru dilakukan proses penggorengan. Tahap penggorengan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu Pencampuran rasa, pemilihan tipe atau ukuran kerupuk, Sarmisorcer terlebih dahulu, Dan pengendapan minyak hasil gorengan, yaitu biskime. Lanjut, kemudian proses packaging. Setelah dipackaging, kupis diaknan siap dipasarkan. Dengan adanya rumah kreatif BUMN Purwakarta, kami merasa rumah kreatif BUMN Purwakarta sangat membantu kami, para UKM, Untuk memasarkan produk yang lebih jauh lagi, dengan pelatihan-pelatihannya, Dan juga dengan koneksi-koneksi bank BRI yang sudah meluas kemana-mana. Kami sangat berharap UMKM dan BRI bisa terus bersama untuk memajukan UMKM di Purwakarta. Kultis, jangan takut berbeda. UMKM sehat, negara kuat.